Halo guys, welcome back to my youtube channel video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron asma dunia yang tayang pada hari ini 18 Mei 2022 episode 73 kali ini benar-benar rencana yang dilakukan oleh Kirana dan juga Danu benar-benar berhasil pada akhirnya kali ini Danu dan juga Kirana bisa membawa pergi raya dari kehidupan Rian yang pada saat itu raya jatuh pinsan di taman yang sedang bersama dengan Aurel itu kesempatan kali ini Danu dan juga Kirana benar-benar membawa raya dan meninggalkan jejak raya agar Rian tidak bisa menemukan raya kembali namun kali ini tetap saja akan mencurami Aurel karena raya pada saat itu bersama dengan Aurel sementara itu kali ini Aurel benar-benar panik raya jatuh pinsan namun tidak ada pada tempatnya hingga kali ini mencoba mencari keberadaan raya di sekitar taman tersebut namun tidak ada jejak dan dan tidak ada yang mengetahui keberadaan raya ada dimana hingga pada akhirnya karena sudah terlalu panik Aurel pun mencoba menelpon Niko dan mengatakan bahwa raya hilang ketika bersama Aurel di taman tersebut Niko yang tidak mau melihat sang istri benar-benar sedih dengan kehilangan raya akhirnya Niko pun datang menemui Aurel di taman itu Niko pun berjanji kepada Aurel akan segera dan secepatnya menemukan keberadaan raya Aurel pun benar-benar meminta tolong kepada Niko untuk segera menemukan raya karena Aurel pun tidak mau raya terjadi apapun karena pada saat itu pun raya sedang bersama dengan Aurel namun tampaknya pencarian yang dilakukan Niko pun hanyalah sia-sia Niko kali ini belum berhasil mendapatkan kembali raya dari tangan Danu namun Aurel benar-benar merasa khawatir terhadap hilangnya raya itu Aurel pun benar-benar sedih karena raya belum bisa kembali ke tangannya tersebut sementara itu di tempat lain kali ini Danu ternyata ingin benar-benar melenyapkan raya di muka bumi ini termasuk dari kehidupan Rian karena Danu kali ini benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Rian bahwa sakitnya kehilangan orang-orang yang dicintainya setelah kehilangan cinta kali ini kehilangan raya dan kira-kira apa yang akan dilakukan Danu ya guys kehadap raya untuk membalaskan dendamnya kepada Rian dan ternyata kali ini Danu benar-benar nekat membuang raya di suatu jurang dan ternyata jurang tersebut sangatlah berbahaya karena banyak ular yang ada di sekeliling raya kali ini raya benar-benar sudah ada di jurang tersebut dalam keadaan binsan namun bagaimanakah nasib raya ya guys karena di sekitar raya banyak sekali ular-ular berbisa yang ingin menggigit raya apakah raya kali ini akan baik-baik saja ataupun sebaliknya sementara itu kirana mencoba kali ini benar-benar membuat seolah-olah raya hilang padahal itu semua ulah dirinya dan juga Danu Rian pun benar-benar marah besar karena kirana tidak menjaga raya dengan baik-baik namun justru kali ini ternyata ada salah seorang guru yang mengatakan bahwa raya pergi bersama dengan Aurel karena itu semua sudah direncanakan oleh kirana dan juga Danu kira-kira apa yang akan dilakukan Rian terhadap Aurel ketika raya pergi dengan Aurel namun Aurel sudah tidak bersama dengan raya kembali apakah kali ini Rian benar-benar akan marah besar terhadap Aurel atau akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi tampaknya kali ini Aurel pun tetap akan mencari keberadaan raya sampai raya ditemukan dan tidak ingin pulang namun apakah kali ini Aurel dan juga Niko benar-benar akan menemukan keberadaan raya secepat mungkin ya guys makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa perjuangan Aurel dan juga Niko mencari raya saksikan terus asmara dua dunia setiap hari ya guys dan sampai jumpa